Ruas jalan di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara ini tergenang banjir akibat tingginya intensitas hujan sejak Kamis malam kemarin. Setidaknya terdapat tiga ruas jalan yang dari tadi kami telusuri diantaranya Jalan Burufat Raya yang mengarah ke arah Semper, Jalan Kelapa Nias hingga Jalan Gading Niaga atau tepatnya di depan Gading Bukit Indah yang mengarah ke ala Mall of Indonesia. Tingginya intensitas hujan ini diperparah dengan buruknya drainase atau saluran air di sekitar ruas jalan yang berdampak pada mengeluapnya saluran air dan juga sungai di sekitar ruas jalan. Dan juga perkiraan BMKG sendiri memperkirakan kondisi cuaca hingga Jumat siang nanti ini sejumlah wilayah di Jabodetabek sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dan diharapkan kepada pengguna jalan dan masyarakat Indonesia untuk tetap waspada terhadap kondisi cuacai pada hari ini. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Tigno Handoko melaporkan.